Sudarlun DPRK Loksmawe menggelar sidang paripurna pengamilan sumpah bagi 25 anggota Dewan periode 2019-2024 yang berlangsung di ruang sidang gedung Dewan setempat. Sebelumnya juga dibacakan SK PLT Gubernur Aceh tentang pemberhentian anggota Dewan lama dan pengangkatan anggota Dewan Baru. Sementara itu Ismail Amanaf kemudian ditetapkan sebagai Ketua Sementara DPRK Loksmawe. Acara juga diisi dengan kata sambutan PLT Gubernur Aceh yang dibacakan Wali Kota Loksmawe, Suhaidi Yahya. Kegiatan diakhiri dengan ucapan selamat dari para tamu undangan terhadap 25 anggota DPRK Kota Loksmawe yang baru. DPRK Kota Loksmawe, Suhaidi Yahya. DPRK Kota Loksmawe, Suhaidi Yahya. DPRK Kota Loksmawe, Suhaidi Yahya.